Baik, nah perhatikan kesini Nah, target utamanya kita adalah hanya di level isi Jadi, level isinya sudah semua kan? Sudah Jadi, kalaupun belum selesai yang medium atau yang hard, itu tidak apa-apa Yang penting hari ini level isinya sudah kita selesaikan Nah, sekarang kita boleh pilih kuit Kita klik dulu kuitnya Bisa pilih kuit Sekarang kita sudah tidak bicara lagi Sekarang bisa teragum bagian yang bicara Yang lainnya mendengarkan Mulutnya diam dulu Nah, perhatikan ke depan Atau lihat bukunnya Selanjutnya kita belajar mengenal pola Pola merupakan tata letak yang disusun secara berulang dari suatu objek Baik itu bentuk Warna atau elemen lainnya Contoh dari penggunaan pola pada benda yaitu kotak catur dan kertas kado bergaris Kotak catur memiliki pola atau susunan warna hitam dan putih Memiliki pola susunan bentuk Coba perhatikan benda di sekitar kami Benda apa yang memiliki susunan pola Tersusun berdasarkan apa pola tersebut Misalnya, wah tempat duduk kita nih Itu ada polanya kita Duduk sesuai dengan nomor absen Lalu disini ada bendera nih Met, hijau, oranye, biru, merah Kuning, merah Terus apa lagi Dan seterusnya Nah Aktifitas yang kedua Aktifitas kita yang kedua hari ini adalah Menyusun gambar pola hidup kuku-kuku Menyusun gambar pola hidup kuku-kuku Menggunakan aplikasi pain Ya, nah nanti disini Mari kita buka dulu painnya Ada di bawah ya Kamu tinggal cari saja Di taskbar Kamu pencet saja painnya Ada di bawah sini painnya Saya sudah simpankan disini Sudah terbuka painnya? Sudah Nah Sekarang kita akan buka file-nya Yang sudah disiapkan Lewat paste Lalu kita pilih paste front Kita pilih paste Lalu pilih paste front Sampai sini sudah? Sudah Kalau sudah Lalu kamu cari di sebelah kiri Di jendela sebelah kiri Ini desktop Sudah Sudah Lalu cari file gambar Informatika SD Open Lalu pilih Fasil A Fasil A apa sih? Fasil A Fasil A Fasil A open Kelas 2 Elemennya apa? BK BK Kita pilih BK Open Nah ini Pola hidup Kupu-kupu Ayo duduknya yang tenang Tadi goyang-goyang Pola hidup Kupu-kupunya di klik Lalu pilih open Awas Kotaknya jangan hilang dulu ya Kalau sudah muncul Gambarnya Kamu pilih crop dulu Ya crop Ya di klik cropnya Supaya kertasnya Sesuai dengan Yang ini Sampai sini sudah? Sudah Nah selanjutnya Kita akan simpan dulu File-nya Hei Duduknya bisa dibuat Gak usah goyang Kita simpan dulu Bagaimana cara menyimpannya? Klik apa dulu? Ya Kita klik file Lalu pilih apa? Save Save apa open? Save Save Betul Kalau menyimpan Kita pilihnya Save Sampai sini sudah? Sudah Lalu Folder kamu ada di mana? Ada di mana? Kiri itu mana? Ada di dokumen Kita pilih dokumen terus SDISR Open 2324 Open Kelas 2B Open Semester 2 Open File name File name-nya diganti dulu Eh coba Tidak ada Tidak ada Nanti kepindah dia Pasti Kemarin-kemarin Kan ada Sekarang Kau jadi tidak ada Makanya pelan-pelan Pencetnya Klik Lepas dulu Open Klik Lepas dulu Open Open Apa? Kenapa? Itu tidak Nama file-nya kuku-kuku file namenya dihapus dulu semua ya lalu kamu ganti namanya jadi kuku-kuku eh jangan pakai strip pakai spasi aja ya karena nggak bisa kalau pakai strip kupu-kupu spasi nama kamu spasi kelas kamu kelas berapa 2B spasi nomor absen kamu Hai ini Nah, kalau sudah kita pilih save-nya Kupu-kupu nama kelas nomor A Sampai sini sudah? Kita lanjut Nah, kita akan mengisi dulu nama sama kelas Kalau mau bikin tulisan pakai apa ya? Pakai text namanya Nah, lihat saya Kita bikinnya di mana saja dulu ya Tidak harus langsung di sini Saya misalnya mau bikinnya di sini dulu Oke Lalu, for name-nya di sini Pagung area Kamu coba ganti juga jadi area Cari area-nya terlebih dahulu Ya, diganti jadi area saja Arial saja ya Iya, area saja Arial saja ya Lalu Ya, cari dulu Font size-nya 12 Ukuran tulisannya 12 Ya, pakai bolt Ya, pakai bolt Ini pagu menyala bolt-nya Silahkan, kamu boleh pilih warnanya Warnanya yang tua ya Jangan yang silap Lalu tulis nama panjang kamu Perhatikan huruf besar Kapan bikinnya huruf besar Kapan bikinnya pakai huruf kecil ya Kalau kurang panjang Nanti kotaknya dipanjangin saja Hati-hati Awas, kalau kotaknya hilang Kamu harus pulang Kalau kotaknya hilang Nanti kamu harus pulang Iya, nama panjang Kapan bikinnya huruf besar Nah, lihat sini Kalau sudah Nanti kita pindahkan tulisannya Tapi jangan hilang dulu kotaknya Cara pindahinnya lihat Mouse-nya harus digarisnya Dengan tanda yang begitu Tanda mouse-nya berubah jadi seperti itu dulu Lalu kita klik geser Lurus dengan titik buahnya disini Jangan terlalu ke atas Jangan terlalu ke bawah Kalau sudah Kita klik di sebarang tempat Kotaknya dihilangin Kalau sudah kotaknya hilang ini Kita gak bisa mengganti Dikurungin lagi gak bisa Dihapus backspace Maka kita harus pun Apanya Apa? Kotaknya kan nanti hilang Gak akan kepake kotak Yang penting tulisannya harus di posisi Yang kita inginkan dulu Selanjutnya kita buat lagi kotak disini Kotaknya Untuk menulis apa? Kelasnya Kelas 2 apa nih? 2B Sepasi Garis miring Sepasi Nomor absen Iya Nanti disimpan disini Tambahkan Garis miring Angka 2 nya lurus Dengan huruf pertama Nama kamu Lalu sejajar Dengan tulisan kelas Jadi diatur Kalau sudah rapi Kamu bisa klik di sebarang tempat 2B Garis miring Eh Sepasi Garis miring Sepasi Nomor absen Kamu Terima kasih telah menonton Kalau sudah sejajar Boleh di klik di sebarang tempat Biar kotak textbooknya hilang Nah disini Kalau sudah sambil menunggu yang belum Disini ada angka Satu Dua Tiga Empat Lalu di bawah Di bawahnya ini Ada ular Ada kupu-kupu Telur Dan Kompok Kita Akan Mengurutkan pola Hidup Kompok Kompok Nah Kira-kira Yang nomor 1 ini apa sih? Telur Telur Yang nomor 1 ini telur ya? Maka kotak gambar telur ini Karena masih banyak yang suka salah Jadi kita lebih besar dari kotak telurnya Dan lebih ke kiri Jadi kira-kira begini Nah Saya ulangi lagi Apabila ada yang salah Sampai ini lepas Ini jangan dibesalin Nanti gambarnya dulu Terus Kalau ada yang salah Karena mouse-nya terlepas Kamu klik lagi selectnya Jangan juga di undo Kalau di undo Nanti Dia gambar Kerjaan yang lain Nanti ada Memulang Jadi kalau salah Pakai select Kita klik lagi select Selection Ya Dicoba Kurungin dulu Disini Kotak Gambar telurnya Harus Terpilih Semuanya Nah Kalau sudah Ini kita pindahkan Lihat dulu saya Lihat dulu ke depan Ini kalau kita pindahkan Wah Ada yang putih-putihnya ya Iya Nah Lihat dulu Supaya putih-putihnya hilang Nanti kamu klik tulisan selectnya Pilih transparan select Nah Nanti jadi transparan kan Sekarang Kamu pasti ikutin kotaknya Dengan kotak si satu ini Begitu Silahkan kamu pindahkan telur ke angkasa Silahkan kamu pindahkan telur ke angkasa Ya Transparan selection ya Nomor dua apa Habis telur apa Apa dulu Habis telur pulang dulu Ya Kita klik dulu kotak selectionnya Supaya kotak disini hilang Lalu kita kurungin si kotak ular Nah Baru kita pindahkan ke nomor dua Ditumpuk lagi yang pas Habis ular apa? Kepopo Kepopo Kita klik dulu kotak selectionnya Sekarang kita ambil si kepopo Susun di nomor tiga Baru terakhir apa? Pujuk 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 Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai kita save lagi Kenapa harus kita save lagi? Karena tadi waktu kita masukin kan belum dipindahin Sekarang sudah selesai maka harus disimpan lagi Klik file Lalu pilih save aja ya Tidak perlu menulis-nulis lagi Nah, maka proyek kita ada ini Dua proyek sekaligus Sudah selesai kita kerjakan Bermain mesh dan menurutkan pola hidup buku-buku Sampai jumpa minggu depan ya Ya Sampai jumpa minggu depan ya Sampai jumpa minggu depan ya Sampai jumpa! Terima kasih tau